Hey guys, welcome back again to our YouTube channel Super7Family Right now we are gonna review about the curriculum yang kita pake buat Super7Family Waktu itu saya ada ngomongin juga di our YouTube, eh I mean our IGTV di at Super7Fams di Instagram kita Check that out ya, itu udah ngomongin kenapa kita milih masterbooks dan juga beberapa kurikulum yang kita pake Oke, kita mau bahas tentang morning baskets yang I beli di masterbooks.com It's a very amazing decision. Why? Because di morning baskets itu kita dapet ga cuma 1 buku, tapi ada 6 buku, jadi kita bahas satu-satu dulu Dan yang kita udah baca dari 2 minggu yang lalu, ini adalah The 10 Minute Bible Journey Jadi ini kita baca buku ini everyday, walaupun Sabtu, Minggu kita tetep baca buku ini karena this is amazing! Why? Because kita jadi lebih tau tentang Bible dan juga yang paling throw-nya adalah dia ada timeline juga Dari creation, dari Ice Age, terus ditulis from creation to forever, a timeline of biblical history. It's amazing! Setiap harinya ada only 2 pages, terus udah gitu kita juga bisa nanya sama the kids What do you think about the verse? What do you think about Noah? Kita lagi sekarang bahas The Tower of Babel itu kemarin, tapi sekarang kita lagi bahas Abraham Ini bantu banget di devotion Dan ada another devotion, this is for 6-10 Boys and girls, ini God's amazing creatures and me Nah disini seru banget karena ini dia kayak kasih amazing creatures of God gitu Begitu kayak ada animals-animals disini Don't let get deadly beauty Terus ada memory verse-nya Be content with such things as you have Oh, siapa ditulis disini? Science juga, bisa belajar science juga A cockroach can lay 400.000 eggs each year No wonder ya, banyak maaf kecowak di rumah-rumah 400 remu men Nah disini ditulis juga in the bible apa yang relate sama binatang-binatang yang ada disini Terus dia tanya juga How about you? Apakah, are you content with what you have? Gitu And amazing! Cockroach are great survivors They can even live 3 months without any food No! I feed cockroach And also, ada dinosaurs of Eden Wuuuuh Nah si Austin suka banget sama dinosaur Nah ini tuh semuanya ada di dalam satu paket Which is the morning baskets gitu Jadi kalo you cuman Kalo you udah punya kurikulum Atau misalnya you guys udah sekolah Terus juga mau beli buat pagi, saat tadu, or anything Well, I think this one I mean like morning baskets from master books is the answer Seru banget, look at that Namanya Iguanodon Ga ada yang tau kan? Me too Baru liat nih Ada Pachyrhinosaurus Terus ada Bible-nya juga Jadi semua tuh di relate ke Bible gitu Jadi it's fun Jadi bisa kupas tuntas dari buku-buku Ini Next The 44 animals of the Bible Pertama dikira 24 Soalnya ada tanduknya Ya well ternyata 44 Ga sedikit gitu O for Osprey Jadi kalo lagi pengen Pancasilema dasar O-nya itu ga octopus lagi Atau ostrich Bisa Osprey Tersuai alfabet sih Ada unicorn Ternyata unicorn gini guys Taraaa Ini apanya unicorn? Bukan yang cakep-cakep gitu Oh it actually refers to wild ox Udah Nah ini belum ayah baca nih Tapi ini ada 44 Ada weasel, whale, viper Swallow, sparrow Swallow sendal kan? Anyway This is it Dan ga cuman animals Ini ada action-packed activities Dimana kita jadi detektif gitu Untuk search answers nya gitu And And Disini ada tentang Mount Apa? Mau apa ya? Mount St. Helens Terus ada Crosswords Ada Treasure hunt Ada Wah banyak banget kan Ada word Ada ini fill in the blank It's amazing It's an activity books Wah gila Saya merasa seneng banget beli Beli buku-buku dari Masterbooks Jadi Masterbooks ini juga pikirin tentang parents juga Terharu Oke Nah ini picture of it Ini tentang Overcoming angry and stressed out parenting Nah pasti kita semua sebagai parents Pasti kita pernah Mengalami yang namanya Anger and stressed out and overwhelmed Apalagi Homeschool mom Apalagi A mother Apalagi Semuanya sih sebenernya ya 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 anyway I have 4 kids And now I have 2 dogs And I'm I homeschool And I udah cry 3 kali guys Homeschool I itu baru 3 months Terus 1,5 bulan kan break Gara-gara ga ada mate So yeah 1,5 bulan 3 times I cry It's okay Nah Disini ditulis Be slow to anger Terus ada several things You need to know You're not alone It's not okay And There is hope Jadi Ya It's a good book sih I baru baca introduction aja sih Tuh Buktinya Jadi banyak banget Advise-advisenya Yang bisa kita Praktekin di kehidupan sehari-hari Oke itu morning basket Sekarang kita mau bahas buku yang I believe for My kids For the academic one Kita bahas dulu English I cuman beli 2 grades Which is the grade Grade 6 And grade 1 Kenapa? Karena ini awal The beginning of the elementary students And this one is the end of the primary Right? I sebelum beli buku ini I research dulu And it's full of color Walaupun katanya black and white is good juga kan For the kids to imagine and things Tapi for me as mom I need something colorful Untuk Untuk buat my mood Oke aja gitu Dan Dan serunya Ini tuh banyak ceritanya juga gitu Jadi gak cuman ngajarin Tapi juga banyak ceritanya Ada activity-nya Wordsheet-nya Terus It's fun for me ya Tuh Ada kita yang suruh buat My own dictionary Jadi be Kalau misalnya Be apa ya Brave Nah mereka buat Brave itu artinya apa Terserah mereka gitu Sometimes Kata-kata baru kan juga fun juga ya And Ada worksheet and circuit Hehehe Tapi mereka gak boleh tahu yang ini Kenapa Kalau gak Mereka nyetek terus Kedua Aku beli juga Math Math and English Yang buat aku ya Important banget Untuk hidup Secara akademik ya Nah Nah disini Enaknya Ada cerita-ceritanya Dan juga colorful juga I love something with colors Nah ini Cici Elle punya Tapi I gabung sekarang Elle sama Claire Soalnya ya mirip-mirip Dan mereka udah pernah belajarin Di sekolahnya yang lama So I think Should be okay For them to Apa Join Class Tuh Mereka ada ceritanya Kan seru banget kan And for this For math I bought a teacher guide level 6 Soalnya Ada things yang I cannot Answer juga Dan disini ada answer key Sama Sekalian Ada cara-caranya juga So For me It's gonna be Fun And easier For The master books Kalau you sebelum beli You mau liat samplesnya Mereka juga provide Di 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 Websitenya Jadi you klik aja Dia Dia ada samplesnya Bentar I share to you Kayak gini nih Ini math level 1 Math Nah Dia ada Placement testnya Jadi Ketauan Kita tuh sebenernya level mana sih Anak kita Soalnya gak semua Anak di level 1 Level 1 gitu Siapa tau Mereka udah bisa jump Level 2 Nah Enaknya homeschooling Bisa fleksibel Kayak gitu Nah Ini Kayak gini nih Something like this I print it out From the sample Yang mereka kasih Di websitenya Ini I udah print Semuanya Mereka udah bikin Sebelom Bukunya nyampe Soalnya bukunya nyampe nya Lumayan lama ya Karena dari Amerika guys So Check out Di Triple W Triple W Lehh Triple W Masterbooks.com Hola Woku na Guero Libertatos esmastos dostos Hi This is Daddy From Super 7 Family Nah Kita mau kasih video ini Mau inform Kesemuanya Yang udah denger Dari Mami Iul About the curriculum About Homeschooling Semua informasi Yang telah diberikan Kita just want to say That itu semua adalah Yang kita lakukan For our family Jadi Berdasarkan research Yang kita lakukan Yang kita merasa Paling suitable Atau paling cocok Buat anak-anak kita Buat arah Anak-anak kita mau kemana Buat personality mereka Semuanya beda-beda So untuk Parents out there Yang juga Considering Buat homeschooling Dan nyari-nyari Informasi Our suggestion is Boleh dengar Advise kiri-kanan Seperti kita punya Advise Tapi Do your research as well How do you do that? By asking around Dan Yang paling penting Menurut saya Menurut kita semua adalah Spend time with your kids Get to know them more Get to understand them more There's so much information That you can get So much understanding Yang bisa diperoleh Hanya If you just sit down And listen to them Every once in a while So I think From that Parents know their kids the most Yang paling kenal Sama anak-anak mereka Adalah Kalian sendiri Orang tuanya Dan lihat Mau ke arah mana Personality-nya Kayak seperti apa Apa yang paling cocok And what is the best for them Karena apa yang Super 7 berikan di video Itu yang kita rasa The best for us Belum tentu The best for your children Or your family So do your research And do not standardize Kids as well Because they're all different So Yeah Just want to remind you that We did our research And we're trying the best For our family You should do your research And be the best for your family too So If you just sit down And listen to them You get to know A lot of things about them And that's true parenting Alright guys So thank you We love You guys Have a wonderful week ahead Bye-bye Abuelo 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 Terima kasih.